Min, apa bener Mas Yudobakia mampir di warung angkringannya Mas Mukidi? Ha-oh, tenan! Halo, my friend. Jumpa lagi bareng Ibra. Warung angkringan Mas Mukidi memang sudah sejak lama dibuka. Dan sejak saat itu banyak sekali fans dan juga para penggemar Woko Channel yang mengkhususkan diri untuk datang ke sana. Mulai dari warga sekitar, warga luar kota, bahkan luar pulau sudah ada loh yang datang ke sana. Ada pemandangan yang sedikit berbeda nih di warung angkringan Mas Mukidi tadi malam. Dimana seorang pelawak senior yaitu Mas Yudobakia kemarin menyempatkan diri untuk mampir mengunjungi warung angkringan Mas Mukidi. Tak hanya mampir untuk melepas dahaga dan juga rasa lapar di warung Mas Mukidi, tetapi keduanya sempat loh berinteraksi dan juga menyempatkan diri untuk berfoto bersama-sama. Yap, memang hal ini sedikit berbeda karena biasanya yang datang ke warung angkringan dari Mas Mukidi kebanyakan adalah penggemar Woko Channel, khususnya penggemar Mas Mukidi. Dan kedatangan dari Mas Yudo ini apakah murni benar-benar kedatangan yang tidak disengaja? Atau mungkin ada proyek-proyek rahasia di penghujung tahun 2022 ini? Nah, mari kita nantikan ya. Siapa tahu aja ada kolaborasi yang sangat cetar di penghujung 2022 ini antara Woko Channel dan juga Mas Yudobakia. Nah, kita tunggu saja perkembangannya. Apakah ini semua akan menjadi sebuah kejutan bagi kita semua para penggemar Woko Channel? Kalau Ibra sendiri sih sangat setuju apabila mereka berdua melakukan sebuah kolaborasi. Ya, kalian sudah pasti pada tahu kan kalau Mas Yudobakia ini adalah seorang komedian, pelawak, dan juga seorang seniman yang sangat-sangat fenomenal, khususnya di kawasan Jawa Timur dan juga sekitarnya. Ya, si barat ini seumpama ada wayangan ini kurang keren lho. Kehadiran antara Mas Yudobakia ini, ya tak? Nah, sekarang Ibra mau tanya nih, kalau menurut pendapat kalian gimana nih seandainya Woko Channel berkolaborasi dengan Mas Yudobakia? Apakah kalian setuju? Silahkan tulis komentar kalian di kolom komentar, kita diskusi di situ. Oke, sekian dulu episode kita kali ini. Jumpa lagi di episode selanjutnya. Tetap selalu support seniman lokal. Till next time, peace out. Sub indo by broth3rmax